Pemilihan Umum Bawaslu Kota Banjarbaru untuk menata ruang aula yang dimiliki oleh instansi ini. Benhard E. Rondonungu menginginkan ruang aula tersebut ditata sedemikian rupa agar representatif digunakan untuk berbagai kegiatan ke depannya, termasuk sebagai tempat untuk mendukung rangkaian pelaksanaan tahapan pilkada. Kami itu mendukung Pak Ketua, mendukung pelaksanaan kegiatan dari rangkaian tahapan-tahapan pilkada. Seperti ruangan ini kan direncanakan untuk penampungan kotak suara dan sebelum itu dilaksanakan ini bisa digunakan untuk rapat-rapat terkait kegiatan dari Pak Ketua. Kenapa? Kita harus memberikan contoh bahwa kalau kita mengumpulkan orang, ruangannya clear. Artinya apa? Ini kalau sesuai dengan mataran itu pas, kita bisa mengumpulkan sekian orang sesuai dengan kondisi ruangan. Sementara itu, Kadinsos Kota Banjarbaru Muhammad Fakhruddin mengatakan, pihaknya akan menyiapkan segala sarana dan prasarana pendukung untuk memudahkan pihak penyelenggara pilkada dalam melaksanakan kegiatan. Jadi, hal yang perlu dipersiapkan termasuk ada sarana-prasarana untuk pertemuan penyimpanan kotak-kotak suara. Kebetulan kita ada gedung, paula yang memang sedang di sebenarnya setahap untuk renovasi, untuk persiapan pembinaan gedung. Jadi, beliau melihat kondisi artinya untuk bisa dimanfaatkan. Tinggal kami melengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang masih perlu untuk mendukung bisa dilaksanakan. Kami rasa itu saja. Terkait dengan aula dinas sosial, karena kita melihat saat ini harus menerapkan protokol COVID-19, di mana kita tahu sendiri bahwa kami tidak memiliki aula yang cukup representatif. Ada, tapi kecil. Sehingga untuk menerapkan protokol COVID-19, dirasa masih belum memadai. Dinsos Kota Banjarbaru menargetkan renovasi ataupun perbaikan ruang aula ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Sehingga mampu menjadi salah satu opsi tempat untuk berlangsungnya berbagai kegiatan penting. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kemmerlan, Yuka, PubanuaTV.com melaporkan. Terima kasih.